Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku kerinduan segala zaman, ya dimana di akhir zaman ini kita harus membenarkan diri kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, sehingga di dunia ini kita dapat membantu orang yang bersusah membantu orang yang kekurangan sehingga kita hari demi hari, kita membagikan akan karakter Yesus di dalam kehidupan kita maupun di lingkungan kita yang kita tinggal sekarang ya bagaimana Tuhan juga di zaman dulu dia rela mengorbankan semuanya untuk demi kita umat manusia biarlah di dunia ini kita dapat membagikan akan karakter Yesus, teladan Yesus yang dia sudah berikan ke dalam kehidupan kita agar orang-orang terdekat kita bisa melihat bahwa di dunia ini kita menampilkan akan karakter-karakter Kristus kita masuk dalam pembahasannya yang berjudul salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas takta kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang demikianlah Kristus di Bukit Jaitun menggambarkan kepada murid-muridnya tentang peristiwa hari pehukuman yang besar itu ia menyatakan bahwa keputusan akan diambil atau satu hal bila bangsa-bangsa berhimpun di hadapannya akan terdapat hanya dua golongan dan nasib mereka yang kekal akan ditentukan oleh apa yang telah mereka lakukan ataupun yang telah mereka lalaikan untuk berbuat baginya dalam menolong orang miskin dan yang menderita pada hari Kristus tidak menunjukkan di hadapan manusia pekerjaan besar yang telah dilakukannya bagi mereka dalam memberikan hidupnya bagi penebusan mereka ia menunjukkan pekerjaan yang telah mereka lakukan baginya dengan setiap bagi mereka yang didudukannya di sebelah kanannya ia akan mengatakan mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku haus kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit kamu melawat aku ketika aku dalam penjara kamu menunjungi aku tetapi mereka yang dipuji oleh Kristus tidak mengetahui bahwa mereka sudah melayani dia terhadap pertanyaan mereka yang membingungkan ia menjawab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku sangat luar biasa pelajaran kita biarlah kita melayani Tuhan dengan setia dengan hati yang tulus jangan kita meragu-ragukan untuk melayani dia di pelajaran ini juga mengatakan bahwa dia setia untuk untuk mendampingi kita di waktu kita susah dia akan membantu kita begitu pun kehidupan kita kita harus membantu orang yang berkukerangan jika kita membantu orang yang berkukerangan itu maka kita sudah melayani dia kita sudah memberikan yang terbaik kepada orang itu sehingga kita dapat berbuat apa yang harus kita berbuat dalam nama Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dibenci oleh semua orang dianiakan dan disusahkan banyak orang akan diusir dari rumah mereka dan menjadi miskin banyak orang akan berada dalam kesedihan karena penyakit dan kekurangan banyak orang akan dibuang ke dalam penjara kepada mereka yang meninggalkan sahabat-sahabat atau rumah karena namanya telah dijanjikannya dalam hidup ini seratus kali lipat sekarang ia memastikan suatu berkat yang khusus kepada semua orang melayani melayani saudara-sahabat mereka dalam semua orang yang menderita karena namaku kata Yesus kamu harus mengenal aku sebagaimana kamu melayani aku demikian juga kamu melayani mereka inilah bukti bahwa kamu lah murid-muridku semua orang yang telah dilahirkan ke dalam keluarga surga dalam penertian khusus menjadi sadara-sadara Tuhan kita kasih Kristus menyatu padukan anggota-anggota keluarganya dan dimana saja kasih itu ditunjukkan disitulah hubungan lahir dinyatakan saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal semua yang kita hadapi kita lahir di dunia ini untuk melayani untuk saling menolong saling menasihi sebagaimana Bapak telah menasihi kita memberikan yang terbaik kita memberi bukan hanya dalam masa kelimpahan kita tapi dalam kekurangan kita juga kita harus memberikannya kita harus menolong orang itu karena Tuhan telah menyatakannya bahwa kamu melayani orang yang berkekurangan itu kamu telah melayani aku di pelajaran ini kita mengambil makna bahwa pelajaran ini sangat berarti buat kita sehingga kita bisa melayani orang dengan kekurangan kita mereka yang dipuji oleh Kristus pada masa perhukuman mungkin telah mengetahui sedikit saya tentang teologi tetapi mereka telah menaruh prinsip-prinsip ini dalam hati oleh pengaruh roh ilahi mereka telah menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling mereka di antara orang kafir sekalipun tepatlah orang-orang yang menaruh roh keramah tamahannya sebelum mereka mendengar firman hidup itu mereka telah bersahabat dengan para misionaris malah melayani mereka biarpun membahayakan hidup mereka sendiri di antara orang kafir terdapatlah orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mengetahuinya mereka yang kepadanya terang itu tidak pernah disampaikan dengan perantaraan manusia namun mereka tidak akan binasa meskipun tidak mengetahui akan hukum Allah yang tertulis mereka telah mendengar suaranya berbicara kepada mereka dalam alam dan telah melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum perbuatan mereka membuktikan bahwa roh kudus telah menjama hati mereka dan mereka dikenal sebagai anak-anak Allah alangkah heran dan senang orang-orang yang hina di antara bangsa-bangsa di antara orang kafir bila mereka mendengar dari bibir juru selama segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari sadaraku ini paling hina ini kamu telah melakukan untuk aku alangkah senangnya hati kasih yang tidak terbatas bila para pengikutnya memandang dengan keheranan dan kegembaraan pada perkataan persetujuan tetapi kasih kristus bukannya dibatasi pada satu golongan saja ia menyamakan dirinya dengan setiap anak manusia supaya kita boleh menjadi anggota-anggota keluarga surga ia menjadi anggota keluarga dunia ia adalah anak manusia dan dengan demikian menjadi saudara bagi anak laki-laki dan anak perempuan adang para pengikutnya jangan hendaknya merasa diri terpisah dari dunia yang akan binasa di sekeliling mereka mereka menjadi sebagian dari umat dari segenap lapisan masyarakat dan surga memandang kepada mereka sebagai saudara-saudara bagi orang berdosa dan juga bagi orang salah dirangkul oleh kasih kristus dan setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan untuk mengangkat satu jiwa yang sudah jatuh setiap perbuatan kemurahan diterima sebagaimana dilakukannya kepadanya malaikat-malaikat surga diutus untuk melayani orang-orang yang akan menjadi waris keselamatan kita tidak mengetahui sekarang siapa mereka itu belum dinyatakan siapa yang akan menang dan mendapat bagian dari warisan orang sale dalam terang tetapi malaikat-malaikat surga sedang menyitari panjang dan lebar bumi berusaha menghibur yang susah melindungi yang terkena bahaya menangkan hati manusia kepada kristus tidak seorang pun dilupakan atau dilewati Allah tidak memandang rupa orang dan ia memberikan penjagaan yang sama kepada semua jiwa yang telah diciptakannya bila engkau membuka pintumu berhadap orang-orang yang berkekurangan dengan dan menderita engkau sedang menyambut malaikat-malaikat yang tidak terlihat engkau mengundang persebatan dengan makhluk-makhluk surga mereka membawa suatu suasana kegembiraan dan ramai yang suci mereka datang dengan puji-pujian dan bibir mereka dan suatu lagu sambutan terdengar di surga setiap perbuatan kemurahan menjelma menjadi musik di sana bapak dari taktanya menghitung para pekerja yang tidak memimpinkan diri di antara hartanya yang paling berharga mereka yang di sebelah kiri kristus mereka yang telah melalaikan dia dan dalam hal menolong orang yang miskin dan menderita tidak menyadari kesalahan mereka setan telah membutakan mereka mereka tidak melihat apa utang mereka kepada saudara-saudara mereka mereka telah menaruh perhatian seluruhnya pada diri sendiri dan tidak menghiraukan keperluan orang lain disini menajak kita supaya kita lebih lebih memberi lebih menolong orang yang susah kita tidak tahu di sana dia melakukan apa atau sedang apa yang dia lakukan kita tidak tahu dia makan hari ini atau tidak dengan firman ini kita dapat melihat bahwa orang-orang yang berkeperangan itu sangat membutuhkan kita kita harus memberikan apa yang harus yang kita miliki pada saat ini bukan dengan perkataan kita tetapi dengan harta kita ataupun tenaga kita tetap membantu dan menolong orang itu sehingga orang itu juga mendapat bagian yang sama seperti kita kepada orang kaya Allah telah memberikan kekayaan agar mereka dapat meringankan dan menghiburkan anak-anaknya yang menderita tetapi terlalu sering mereka bersikap acut-acut terhadap keperluan orang lain mereka merasa diri lebih tinggi dari saudara-saudara mereka yang miskin mereka tidak menempatkan diri di tempat orang miskin itu mereka tidak mengerti penggodaan dan penggumulan orang miskin dan kemurahan hilanglah dari hati mereka dalam tempat kediaman yang mahal di gereja yang indah yang kaya menyusahkan diri dari orang miskin harta yang telah dikaruniakan Allah untuk menyatangkan kebahagiaan kepada yang kekurangan digunakan untuk menganjakan kesombongan dan sifat penting dan diri yang miskin setiap hari kehilangan penyidikan yang seharusnya mereka memiliki mengenai kemurahan Allah yang lemah lembut itu karena ia telah mengadakan persediaan yang cukup agar mereka terhidup dengan keperluan kehidupan mereka dipaksa merasakan kemiskinan yang menyempitkan kehidupan dan sering tergoda untuk menjadi ilihati yang buruh dan penuh dengan sangka-sangka jahat mereka yang tidak menderita tekanan kekurangan terlalu sering memperlakukan orang miskin dengan cara memandang binat dan menyebabkan mereka merasa bahwa mereka dipandang sebagai orang fakir miskin tetapi Kristus memandang segala perkara itu dan ia mengatakan akulah yang lapar dan dahaga akulah orang dahaga itu akulah yang sakit akulah yang dipenjarakan sementara engkau menikmati pesta dengan hidangan yang serba mewah aku sedang mati kelaparan di kubuk atau di jalan yang sepi sementara engkau bersenang-senang di rumahmu yang mewah aku tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalaku sementara engkau mengisi lemari dengan pakaian yang mewah mewah aku kekurangan sementara engkau mengejar kepele siramu aku merana di dalam penjara bila engkau memberikan rutin sedikit kepada orang miskin yang sedang mati kelaparan bila engkau memberikan pakaian tipis untuk melindungi mereka dari cuaca yang sangat dingin apakah engkau ingat bahwa engkau sedang memberikan kepada Tuhan kemuliaan itu sepanjang masa hidupmu aku berada di dekatmu dalam diri orang-orang yang dirundung malam ini tetapi engkau tidak mencari aku engkau tidak mau masuk ke dalam persegi Tuhan dengan aku aku tidak menaruh engkau pelajaran ini meniakan kita lagi bahwa Kristus adalah yang lapar Kristus adalah yang haus itu kita harus memberikannya jangan kita bersenang-senang bersenang-senang dengan apa yang kita miliki sedangkan orang yang disana susah disini juga kita katakan bahwa kita jangan mencari dunia kita harus mencari Tuhan kita jangan mencari dunia dengan kekuasaan kita kita harus mencari Tuhan bahwa Tuhan akan melimpahkan berkatnya kepada kita jika kita mau menolong mau membantu dan memberikan apa yang kita punya kita harus mendahulukan orang lain daripada diri kita itu yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita jangan kita mendahulukan diri kita mendahulukan orang tua kita tetap kita harus mendahulukan orang yang lebih susah daripada kita orang yang tidak mempunyai apa-apa kita harus memberikan sehingga mereka juga dapat menikmati apa yang kita nikmati pada saat itu juga banyak orang merasa bahwa adalah suatu kesempatan yang luar biasa bila mengunjungi tempat-tempat kristus berada dalam selama ia hidup di bumi ini berjalan di tempat ia berjejak memandang ke danau yang di tepinya ia suka mengajar serta bukit-bukit dan lembah-lembah yang sering dipandangnya tetapi kita tidak perlu pergi ke nasaret ke kapernaum atau ke bethania agar dapat berjalan pada langkah-langkah Yesus kita akan menemukan jejak kakinya di sisi tempat tidur orang sakit di pondok-pondok orang miskin di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang menerlukan penghiburan dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini kita akan berjalan pada langkah-langkah cuma orang boleh mendapat sesuatu untuk dilakukan karena orang-orang miskin selalu ada padamu kata Yesus dan tidak seorang pun perlu merasa bahwa tidak ada tempat di mana mereka dapat bekerja baginya berjuta-juta jiwa manusia yang disediakan akan binasa yang terikat dengan rantai kebedohan dan dosa belum pernah mendengar banyak tentang kasih Kristus bagi mereka seandainya keadaan kita dan keadaan mereka dipertukarkan apakah yang kita inginkan mereka lakukan bagi kita segala perkara ini selama ada dalam puasa kita wajiblah kita perbuat bagi mereka peraturan hidup Kristus yang olehnya masing-masing kita harus berdiri dan jatuh pada masa kehukuman ialah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu berbuatlah demikian juga kepada kepada mereka bila kita menyadari bahwa kitalah pekerja bersama-sama dengan Allah janjinya tidak akan diucapkan dengan sikap acu-tau kepada Musa yang dipanggil untuk melayani umat yang tidak berpengetahuan tidak berdisiplin dan memberontak Allah memberikan janji aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman adanya dan ia berkata bukankah bukankah akan menyertai engkau janji itu adalah bagi semua orang yang bekerja ganti Kristus untuk anak-anaknya yang dirundung malam dan sedang menderita kasih bagi manusia merupakan ternyataan kasih Allah terhadap dunia ini hal ini harus menenangkan kasih ini dan menjadikan kita anak-anak satu keluarga agar kerajaan kemuliaan menjadi satu dengan dia dan bila kita kata-kata perpisahannya di dunia inilah perintah yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu bila kita mengasihi dunia sebagaimana ia telah mengasihinya maka bagi kita tugasnya dilaksanakan kita cocok untuk surga karena kita mempunyai surga dalam hati kita kepada setiap jiwa tanggung jawab diberikan dari setiap orang gembala agung akan menuntut dimanakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu kambing domba yang menjadi kemuliaanmu dan apakah yang kau katakan apabila dianggap menjadi kepalamu kalau kita menenangkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita kita menenangkan akan nasihat yang Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memperhatikan di dalam kehidupan kita kalau kita bisa membagikan dalam keluarga kita karena di pelajaran ini kita harus memandang kepada Tuhan jangan kita bermegah dengan apa yang kita punya jadankan Tuhan di sana tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya kita harus mengerti harus paham bahwa Tuhan itu dia tidak ada tempat sedangkan kita banyak sekali harta tapi kita malah mengintingkan akan diri kita sendiri kita tidak mau berbagi kita tidak kita tidak mau berbagi kepada orang lain yalah nasihat firman ini menjadi satu pelajaran yang kita ambil supaya kita hidup di dunia ini kita dapat melayani sesama manusia kita bahkan saudara kita yang paling ialah Yesus Bapak Mirsa inilah nasihat firman Tuhan jika kita dapat bertemu di pembahasan berikutnya Tuhan memberkati selamat menikmati